Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambu Tani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penumpukan susulan yang ketiga pada tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung Nah inilah perkembangan tanaman terong ungu yang saya tanam Untuk usia kurang lebih 34 hari setelah tanam Nah perkembangannya seperti ini teman-teman, sangat subur sudah menghasilkan buah Sebagian sudah menghasilkan buah, nah seperti ini penampakannya teman-teman Sangat subur perkembangannya Merata semua, pertumbuhannya merata Nah calon buah, buah yang dihasilkan seperti ini Nah untuk bibit terong ungu ini namanya lejata hepuan capara merah Dan penanaman awal saya lakukan pemberian pupuk kandang seperti kotoran hewan Dan begitu juga kapur pertanian saya lakukan penaburan pada lahan ini Dan setelah saya lakukan penaburan pupuk kandang maupun kapur pertanian seperti dolomit Saya diamkan beberapa minggu dan setelah turun hujan saya lakukan penanaman bibit terong ungu ini Di mana saya semai terlebih dahulu di polybag kecil Dan setelah berumur kurang lebih 34 hari inilah perkembangannya Teman-teman sangat subur sekali Dan setelah berumur 2 minggu setelah pindah tanam Saya lakukan pemupukan susulan yang pertama dan yang kedua setelah berumur 24 hari setelah tanam Dan selanjutnya akan saya lakukan pemupukan susulan yang ketiga pada tanaman terong ungu ini Setelah berumur 34 hari setelah tanam Di mana pemupukan susulan saya lakukan sekali 10 hari setelah pengupukan susulan yang pertama Setelah berumur 15 hari setelah tanam atau 14 hari atau 2 mingguan Nah ini teman-teman sangat subur perkembangannya Luar biasa Merata pertumbuhannya Bibitnya lejata F1 capana merah Sangat subur sekali terhindar dari hama penyakit Nah kali ini saya akan melakukan pemupukan susulan yang ketiga Setelah berumur 34 HST Nah untuk pupuk yang saya gunakan cuma menggunakan pupuk MPK mutiara 16 Dan pemupukan susulan ini saya lakukan biasanya seperti cara kocor Nah inilah pupuk yang akan saya gunakan Pupuk MPK mutiara 16 cukup menggunakan pupuk ini Yang penting kita dalam penanaman awal kita usahakan menggunakan pupuk kandang Kita tabur dulu pada lahan kita olah dengan maksimal lahannya Selanjutnya kita diamkan beberapa minggu Artinya makin lama kita diamkan lahannya maka kualitasnya akan semakin bagus Dan setelah turun hujan bisa kita lakukan penanaman Pasti akan subur Dan selanjutnya bisa kita lakukan pemupukan susulan dengan teratur Pasti hasilnya akan maksimal seperti ini Jadi untuk dosis atau takarannya untuk 1 ember berisi air kurang lebih 15 liter Dosisnya sama mulai pemupukan awal sampai akhir pemupukan susulan Cukup setengah kilogram kita larutkan Sama aja dosisnya Yang penting teratur kita melakukan pemupukan Dan usahakan pakai pupuk dasar Bisa kotoran ayam, kambing maupun sapi Artinya di awal tanam jika tanaman terung sudah tumbuh subur Pasti sangat gampang merawatnya Jadi yang perlu kita lakukan di awal tanam harus benar-benar tumbuh subur Maka dari itu harus kita lakukan pemberian pupuk dasar seperti pupuk kandang Kotoran hewan Nah kita aduk sampai larut atau merata teman-teman Nah keunggulan cara kotor ini bisa kita lakukan di musim kemarau Dan keuntungan atau kelebihannya Pupuk yang kita berikan pada tanaman terung cepat diserap Dan cara kerjanya pun sangat cepat dan simple Jadi bisa kita siramkan setelah kita aduk merata Nah sama aja dosisnya seperti ini Satu gelas plastik kurang lebih 300 ml Setelah kita aduk larut Nah seperti ini teman-teman Mengenai batangnya aja langsung tidak apa-apa Nah karena dosisnya sudah pas dan sudah kita larutkan terlebih dahulu Jadi sangat simpel cara pemumpukan dengan cara kocor Beda halnya jika cara tabur harus kita tutup lagi Jadi memakan waktu agak lama Nah ini kelebihannya teman-teman jika kita lakukan dengan cara kocor Sangat simpel Kurang lebih 300 ml untuk per batangnya Atau per lubangnya Dimana saya tanam dua batang untuk satu lubang Nah ini penampakannya teman-teman Dua batang Subur sekali Wup luar biasa Dan sebagian sudah menghasilkan buah Nah kita siram seperti ini teman-teman Nah ini buahnya Dimana tiga hari ke depan ini sudah bisa kita panen Tiga sampai empat hari ke depan Tiga sampai empat hari ke depan Nah penampakan buahnya Mantap keren Nah batangnya Super Besar-besar semua Nah Nah batangnya Lejata epuan cap panah merah Terhindar dari hama penyakit Saya gunakan Cuman alikah Insektisida alikah Dasyat Terhindar dari hama penyakit Ini buahnya nih Dua batang satu lubang Nah kita lakukan Pengumpukan sampai selesai Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih